Pilih yang 30 cm ini Jadi ini 30 Oh Halo guys Balik lagi di channel Mabie Adol Jadi di video kali ini Aku sendirian lagi guys Dikarenakan Anil lagi lembur Dia pulang sekitar jam Maksimal jam 10 malam ya Karena dia ada kerjaan tambahan Karena besok dia ada meeting besar Kali ini aku mau bikin Unboxing Belanjaan online aku Beberapa hari sebelumnya ya Aku sempet belanja online Di aplikasi belanja online Turki Namanya itu Hepsi Burada Kalau di Indonesia Kalau harga murah Pasti Aslinya itu Pas barangnya dateng kan Biasanya suka Rada-rada Tidak sesuai kenyataan Tapi Untuk sekarang Aku mau tunjukin ke kalian Harga murah Dan kita lihat barangnya Bagus apa enggak Sesuai ekspektasi kita Apa enggak Nanti aku jelasin Satu-satu Aku lihatin ke kalian Oke sekarang kita mulai aja Yang pertama Apa ya Yang pertama ini Oh ya guys Jadi aku lupa Kasih tau ke kalian Bahwa Ini tuh ya Aku tuh ordernya Hari Senin Sore Enggak Senin sore sih Senin sekitar jam 7an Pas Anil pulang kerja Jadi aku order gitu kan Order Order Yang 7 Eh Terus besoknya Hari Selasa Sekitar jam 3 Barangnya itu dateng Tapi barangnya itu dateng Satu persatu gitu Mungkin Karena beda toko Jadi Maksimal itu Yang dateng terakhir itu Ada sapu Sekitar jam 6 Dan itu tuh Bener-bener cepet banget Parah Tadang 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 Ya Bagus banget Guys Harganya 20 lira Itu Berarti Sekitar 47 ribu 47 ribu Di Indonesia Dan kita Dapetnya banyak banget Kita buka ya Jadi guys Ini tuh Si ininya Ini tuh terbuat dari Bambu banget Ah beneran Disininya ada tulisan Bambo Katanya Tuh Tuh disininya ada tulisan Bambo Tuh disini ada Gambar bambu gitu Dan tuh Liat ini tuh Kayak bambu-bambu Yang ada di Indonesia Gitu kan Kayu-kayu bambu Yang ada di Indonesia Loh Kayak gini Ya Not bad lah ya Tapi Tapi Ini dia Nge Geruknya Ngebikinnya Kayaknya Kurang halus Soalnya Disininya Masih keliatan Kayak Ada bambu Kayak Bentuk-bentuk Bambu gitu Nih Ini Di daerah ininya Mereka Ngegeruknya Kali ya Ngeamplasnya Kurang Kurang lama Kayaknya Ini Aku sebetulnya Udah punya Yang bentuk Kayak gini Gitu kan Cuman Oh my god Dia gak bener Guys Tuh Liat ininya Ininya Masih ada Kayu-kayu Yang Yang Apa Yang Bisa Lepas Suatu saat Nanti Gitu Untuk bikin Kalau semacam Kayak Bikin gorengan Di baliknya Kayak gini Bikin Pre chicken Baliknya Kayak gini Kentang Atau Apapun Cuman Ini Ininya Kegedean Jadi Gini-gininya Agak susah Ya Dan Ininya Aku pikir Bakalan Lebar Banget Ininya Lebar Banget Ternyata Ininya Gak lebar Ternyata Ininya Kecil Jadi Ini Cuman Bisa Buat Ngaduk Udon Udon Atau Mih Gitu Ya Untuk Produk Ini Nilainya Itu 60% Untuk Pertak Ini Ya Oh my god Guys Pegangannya Pake Paralon Dong Dan si Gagangnya Itu Teh Menggunakan Paralon Aduh Gimana Cuman Ini Teh Kalian Tau Kan Paralon Aduh Bahasa Indonesia Apa Paralon Selang Ini Kayak Gini Kayak Gini Ini Nyimpennya Gimana Ini Masukinnya Kayak Gini Nah Bisa deh Guys Bisa Dalam Satu Bagian Ini Juga Bisa Nah Kayak Gini Nih Ini Harganya 24 Lira Ini Ekspektasi Sama Kenyataannya Sama Lah Ya Cuman Ininya Paralon Aku Pikir Kayu Kali Tapi Gapapalah Ini Bagus Kok Jadi Nilainya 80% Selanjutnya Ini Dia Sekitar 5 Lira 5 Apa 4 Gitu Sekitar Itulah Ini Kita Buka Nah Ini Sama Lah Kayak Di Indonesia Kita Buahkan Ini Lebih Bagus Kayak Wah Ini Bagus Banget Guys Uh Ininya Kasar Banget Ininya Itu Ya Bukan Terbentuk Dari Semacam Kayak Yang Ada Disikat Yang Di Indonesia Itu loh Yang Kayak Disikat Gigi Juga Yang Ininya Tapi Ininya Terbentuk Dari Plastik Plastik Ininya Plastik Yang Kayak Pegangan Ininya Tapi Kan Ini Plastik Pegangan Ininya Kan Tebal Banget Tapi Ini Kayak Ditipisin Diruncingin Jadi Untuk Nikat Gitu Gini Loh guys Tuh Dan Aku suka Warnanya Warnanya Pink Nih Jadi Aku butuh Sikat Ini Untuk Nikat Kalau Misalkan Aku Nyuci Sepatu Gitu Kan Not Bad Lah Nilainya 80% Oke Guys Next Ini Yang Keren Tuan Dapur Selanjutnya Itu Adalah Untuk Bikin Makanan Yang Dipanggang Panggang Atau Kita Bisa Bikin Sate Bakar Tapi Sesungguhnya Nggak Dibakar Tapi Sate Panggang Disini Kalian Pasti Tau Don Ya Kalau Yang Suka Masak Ini Guys Dan Ini Berat Banget Dan Ini Ukurannya Sekitar 30 cm Tuh Kenapa 30 cm Karena Anil Yang Pilih Jadi Sebetulnya Aku Pengen Ukuran Yang 26 cm Atau Ukuran Yang 24 cm Cuman Kata Anil Come on Kita hidup Nggak Akan Selamanya Berdua Pasti Kita Punya Anak Dan Bakalan Datang Ketamu Nanti Kalau Misalkan Nggak Cukup Nanti Gimana Gitu Kan 30 cm Supaya Kita Bisa Masak Ayam Dan Badan Badannya Ayam Disini Ini Sesuai Dengan Yang Difoto Dan Ini Harganya Murah Sekitar 60 Lira Coba Kalian Itung Aja 60 Lira Berapa Di Indonesia Sekitar 60 Lira Yang 30 cm Karena Ini Diskon Di Imbung Rumah Tangga Jadi Kalau Ada Diskon Untuk Peralatan Rumah Tangga Itu Bener Bener Girang Banget Kalian Kalau Udah Nikah Atau Yang Bakalan Nikah Pasti Bakalan Nyerasain Ngerasain Ngerasain Ada Diskon Pasti Girang Banget Apalagi Untuk Keperluan Rumah Tangga Barang Dan Ini Kartel Kemauan Anil Lihat Ini Tuh Gede Banget Bayangin Astagfirullah Ladi Gini Loh guys Aku Kan Nyobain Ini Aku Simpen Di Atas Kompor Kebetulan Aku kan Kompornya Kompor Listrik Terus Aku Nyobain Ini Simpen Di Atasnya Dan Ini Tergedean Berdua Ini Tergedean Ya Ampun Tuh Kelihatan Kan Ini Itu Ukurannya Yang Ini 28 Jadi Ekspektasi Aku Pengen Beli Kayak Gini Tapi Ukurannya Enggak Gede Karena Kalau Ukuran Gede Kayak Gini Kalau Kita Masak Otomatis Kita Harus Pakai Minyak Yang Banyak Banget Dan Kita Bakalan Buang Buang Minyak Kita Gak Bisa Hemat Kalau Buang Buang Minyak Gitu Kan Karena Aku Pengen Ini Supaya Bisa Masak Kerupuk Karena Kalau Masak Kerupuk Di Katel Yang Datar Gitu Itu Jadi Apa Ya Kerupuk Nya Tidak Mekar Kerupuk Nya Setengah Kalau Kita Beli Langsung Di Tokonya Itu Bener Bener Mahal Banget 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 Dan Ini Beli Online Dan Ini Murah Banget Ukuran 28 Sentimeter Harganya Cuman Rp89 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 Ini Guys Nih Ini Kapel Yang Datarnya Ini Gede Baneet Lihat Tuh Gede Baneet Ini Gede Baneet Udah Bilang Ke Anil Karena Ini Kegedean Dan Ini Pun Kalau Dipakai Di Kompor Kita Ini Tuh Nggak Akan Muat Gitu Loh Meskipun Anil Bilang Katanya Meskipun Nggak Muat Tapi Kalau Merk Pesal Ini Tuh Ya Kalau Nisalkan Lingkaran Kompor Segini Itu Bisa Nyember Kemana Mana Katanya Sih Gitu Panas Nyata Gitu Kan Cuman Ya Kata Aku Ya Hoplot Aja Ini Kegedehan Banget Benar Guys Ini 30 Cent Tuh Jelas Gak Ya Ladi Kamera So Soalnya kan Takutnya Kalau Di Kamera Keliatannya Kecil Padahal Gede Banget Guys Sedari Gaben Tuh Dan Aku Punya Ide Untuk Si Kapel Ini Aku Mau Kasih Kemertua Aku Jadi Jadi Nanti Kalau Misalkan Aku Pulang Kampung Kisah Karya Aku Mau Kasih Mertua Aku Katel Yang Gede Ini Dia Buat Hadiah Aja Gitu Kan Aku Kalau Pulang Kampung Aku Selalu Dan Aku Selalu Pastikan Aku Harus Bawa Ya Enggaknya Makanan Kalau Enggak Makanan Apalah Itu Semacam Kaya Oleh Apa Soalnya Kan Tradisi Di Turki Itu Kalau Misalkan Kita Ketemu Orang Ketemu Orang Mereka Itu Selalu Bawa Sesuatu Meskipun Mereka Cuman Bawa Satu Kaus Kaki Gitu Kan Tapi Itu So sweet Banget Kita Ngasih So sweet Banget Jadi Aku Putuskan Untuk Si kapel Yang Gede Ini Aku Mau Kasih Kemertua Dan Yang Terakhir Adalah Tara Ini Ini Katel Keinginan Aku Wajan Ya Kalau Kalian Gak Tahu Katel Katel Itu Wajan Ini Simpel Dan Ini Tuh Gak Terlalu Gede Dan Ini Pas Buat Kompor Yang Ada Di Rumah Aku Gitu Ini Tuh Ukurannya Ini 6 6 Lagi Ini Ukurannya 26 Sentimeter Dan Yang Ini Ukurannya 20 Sentimeter 20 Sentimeter Segede Gini Ini Itu Imut Banget Dan Aku Suka Banget Sama Ini Karena Ini Untuk Masak Telur Jadi Ini Untuk Sarapan Kalau Masak Telur Jadi Kita Bisa 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 Bentuk Telurnya Itu Disini Bulut Segini Lucu Banget Atau 3 Telur 1 2 3 Atau 4 1 2 3 4 Terus Pakai Sosis Pakai Sucuk Sucuk Sosis Turki Dan Biasanya Kita Sarapan Telur Pakai Sucuk Alat Turki Aku Masaknya Disini Untuk Telur Karena Ini Imut Banget Atau Untuk Masak Diri Sendiri Untuk Makan Siang Aku Masak Disini Aja Karena Kecil Dan Yang Ini Aku Bisa Buat Tumis Tumis Untuk Masak Berdua Untuk Aku Dan Anil Dan Aku Pakai Ini Bisa Masak Untuk Bertiga Berempat Dan Dan Ini Simple Banget Gitu Loh Tuh 26 Sentimeter Jadi Nilai Yang Paling Gede Itu Adalah Si Katel Katel Ini Segitulah Boxing Hari Ini Dan Ini Tuh Pertama Kalinya Aku Belanja Online Dan Hasilnya Menurut Aku Memuaskan Meskipun Ada Beberapa Barang Yang Kurang Memuaskan Menurut Aku Yaitu Kurang Memuaskan Guys Jadi Aku Aku Tapi Yang Lainnya Yang Peralatan Katel Katel Gitu Itu Memuaskan Banget Jadi Aku Suka Oke Guys Menurut Kalian Gimana Kalian Suka Sama Ini Para Ibu Ibu Atau Mbak Mbak Gitu Kalau Misalkan Kalian Udah Nikah Kalian Mau Beli Yang Kayak Gini Minta Suaminya Mas Beliin Do Karena Itu Kucing Soalnya Kalau Misalkan Kita Habis Nikah Pikiran Kita Itu Ya Kalau Mau Beli Apa Apa Itu Pasti Yang Pertama Itu Aku Pengen Beli Ini Untuk Di rumah Di rumah Di rumah Jadi Bukan Beli Kalau Pas Lagi Single Itu Aku Pengen Beli Baju Ini Aku Pengen Itu Itu Gitu 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 Kalau Udah Nikah Aku Jadi Lebih Ke Dapur Lebih Ke Rumah Gitu Gak Tau Kenapa Ya Apa Emang Kaya Gitu Kali Ya Coba Dijelaskan Ibu Ibu Gitu Jadi Gitu Guys Aku Suka Banget Oke Guys Sepertinya Kita Udah Handul Ya Makasih Banyak Yang Udah Nonton Video Aku Hari Ini Ini Pengalaman Aku Pertama Kali Belanja Online Di Pergi Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Social Media Kalian See you In the next Video Guys Bye Bye